Pedalaman Tempat keluar dari suna nyaman Belajar hal baru Belajar bersyukur lebih dalam lagi Belajar menemukan rasa peduli Dan bagiku yang paling penting adalah menyembuhkan fobiaku Perkenalkan, saya Inapai, inilah ceritaku Sebelum aku kepedalaman, aku tahu bahwa aku mengidap beberapa fobia Dan aku sudah berusaha melakukan terapi agar dapat sembuh dari fobia yang ku alami Tetapi walaupun aku sudah melakukan terapi, fobiaku belum sembuh secara total Rasa cemas berlebihan, gemetar, sesak nafas Itulah yang sering aku rasakan ketika melihat darah, daging mentah, dan berpelukan Iya, berpelukan Aku pun tidak tahu kenapa aku sangat takut memeluk dan dipeluk orang Ketika di pedalaman, tanpa izin, anak-anak dengan gembira berlari dan melukuh Itu adalah salah satu hal yang mengagetkanku Begitu juga dengan teman-teman guru Ketika kita bertemu, seringkali langsung memeluk Pelukan pertama tentunya aku tolak dengan tegas Tetapi saya tidak bisa menolak ketika pelukan itu datang secara tiba-tiba dari anak-anak Tak terasa sudah setahun lebih rasa cemas, takut, gemetar akibat pelukan hilang dengan sendirinya Aku sudah mulai bisa membuka tangan yang lebar untuk menerima pelukan dari anak-anak Perasaan tidak nyaman, cemas, dan takut berangsur-angsur hilang seiring berjalannya waktu Sehingga anak semakin hari semakin dekat denganku Aku sangat bersyukur bisa sembuh dari fobiaku dan melatih kemampuan interpersonalku Dengan baik lewat bersengkrama dengan masyarakat, melakukan aktivitas bersama mereka, membantu mereka saat mengumpulkan hasil alam, dan berbau dengan mereka agar lebih memahami mereka Yang tidak akan kulupakan adalah bersenda gurau bersama masyarakat dan anak-anak dengan sekali memberikan pelukan hangat yang sudah bisa kubalas dengan pelukan hangat juga Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program Feeding and Learning Center di Mela, Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur Helping people live a better life